Saudara Kapolda Metrojai, Irjen Karyoto mengatakan perlu taktik dan strategi dalam penahanan Firly Bahuri. Taktik dan strategi ini diperlukan karena kasus dugaan pemerasaan ex-mentan Syahrul Yasin Limpo berpotensi untuk berkembang. Irjen Karyoto menambahkan, Polda Metrojai tidak ingin nantinya penyidik terkesan mencicil dalam mengusut perkara yang ada. Saat ini saudara penyidik telah mengembangkan kasus pemerasaan dengan Firly Bahuri sebagai tersangka. Penahanan orang itu kan kita punya taktik dan strategi, karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Kalau nyicil perkara itu saya punya terhadap satu tersangka punya empat tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi, itu tidak boleh asasnya. Kita tidak adil terhadap pelakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Kita perlu taktik dan strategi yang tepat, sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, tidak cukup carikan perkara lagi, tidak boleh. Terima kasih telah menonton!